Wali Kota Medan, Sumatera Utara, Bobi Nasution akan maju dalam pilkada 2024 sebagai calon gubernur Sumatera Utara dari Partai Gerindra. Pada hari kedua rakernas kelima PDI perjuangan, sejumlah politisi dari Partai Banteng ini pun merespon sikap politik Bobi. Kalau ditanya pada saya bagaimana bang kalau misalnya mereka pergi, kita tidak mau ditinggalkan. Tapi kalau memang mereka tidak tahan dengan perjuangan kita, dan mereka mau pergi kita akan mudahkan jalannya. Kira-kira seperti itu. Itu pertama. Terus kedua begini, yang kita tidak harapkan kalau kemudian dia pergi lalu dia bakar kembali rumah. Kenapa? Jangan rusak PDI perjuangannya. Jangan hancurkan PDI perjuangannya. Karena itu rahim. Rahim dari lahirnya sekian banyak tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin bangsa baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Ketua DPD PDI Perjuangan Wilayah Sumatera Utara, Rapi Din Simbolon juga merespon gestur politik Bobi. Menurutnya sejumlah nawat telah diusung untuk melawan Bobi dalam Pilkada Sumatera Utara tahun 2024. Salah satunya Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kita semua berkomunikasi. Dengan Pak Ahok, saya sudah dua kali berkomunikasi kemarin. Pak, kalau Anda diterjunkan ke Sumatera Utara, siap nggak bang? Siap nggak Pak Ahok? Kalau sudah partai menginstruksikan, jangankan ke Sumatera Utara. Ke Papua juga saya siap. Selain Ahok, PDI Perjuangan juga akan mengusung sejumlah nama dalam Pilkada Sumut 2024. Seperti mantan Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, Bupati Tapanuli Utara, Nixon Nababan, hingga mantan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajek Shah. Dari Jakarta, Muhammad Harel, Irfan Syahna Sutyon, Kantor Berita Antara, Mewartagan.